Hai lagi kami hari yang indah Hai jadi awal masalahnya adalah dari sini dari pesan-pesan rekan-rekan yang ada di sini ini tumuis itu dua hari yang lalu kedua jam yang lalu tarjo Oh ini dia ini dia maksud gua nih yang kemarin hati-hati sama eksil gue pasti balik kok menjombi ini gua kemarin masuk ke kota nggak ngeliat apa nggak ngeliat SMS ternyata ada ada yang seperti ini ini bro Hai mbah koma Oh shit panjang sekali masih nomor telepon Mas saya sering sesuatu orang yang benar-benar saya percaya untuk menjaga mas ini nomor telepon Mas saya Oh bentar bukan berarti saya menyerah tapi saya tidak tahu kedepannya dengan apa yang saya perlukan untuk keluarga apabila harga harus buat saya biar adalah nyawa biar generasi selanjutnya menjaga Mas dan oh Mas itu gua maksudnya dan merusakan tradisi kita seandainya saya tidak ada dan Mas merasa sudah leluh untuk melanjutkan Mas istirahat Mas istirahat saja di desa Mas beserta keluarga yang penting aman biar anak-anak yang memanjutkan karena saya mampet adalah lukas Hai bentar ini saya melambat Pak bentar lagi hai 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 siapa nih semua apa sih buatan oh Hai Hai kaget Hai enggak ini kayaknya nyakut gua tuh stuck yang anjing kenapa ya hai hai brengsek Halo pak Oh iya pak Lagi ngapain pak? Saya lagi tersesat pak Saya ga ada kendaraan Oh yaudah pak Ntar dulu Ambil mobil Mau datar kan? Boleh pak ke garasi aja pak Nge-repotin ya Baik-baik ya Matahin ya Padahal tadinya bisa saya tusuk Ternyata bisa habis di Anter gua koncret Enggak pak saya kepleset tadi Ini dengan bapak siapa ya? Baik sekali FND misalnya Oh pak FND Maaf jadi ngerepotin nih saya pak Iya gapapa Ketabak Misalnya beda Ini bapak lagi bebas tugas Atau memang sedang berpatroli aja pak Lagi Ya abis ini lanjut Oh iya Lagi ada Apa? Suspek Jadi ngurusin dulu Tiba-tiba ada orang Seluruh Oh Lagi ada kasus apa ya Jadi? Lagi ada Aku itu bawa HR Hah? Bawa apa? HR dia punya Heavy revolver Iya Beli dimana ya? Itu saya enggak tahu pak Kalau ada info Kabar-kabarin ya pak ya Waduh Gapak saya bicaranya pak Ini udah nyampe belum ya? Soalnya mata saya agak Rada-rada aneh nih Tidak Oh iya iya Oke Yaudah ya pak FND Terima kasih banyak ya Iya pak Sekarang sama pak Kalau enggak ada pak FND saya Jalan kesini Gempor juga pak Udah pak Sudah langsung Oke oke Itu kok bawa-bawa itu ya Panggilan traker masih disini Panggilan traker Panggilan traker Oh cik Hahaha Berasa nabrak santeng Hahaha Gokil juga Lewat mana sih sebenernya Lewat mana sih sebenernya Ayo Dengan lukas Iya pak Ini saya ada paket Ini setan di satu nih Hahaha Dari tadi emang ngikut-ngikut itu pak Hahaha Ya ini Lu siapanya cap-cap ya kalau boleh tahu Saya datang ke kota ini Saya cerita dikit sebenernya Awal-awal saya datang ke kota ini sudah lama dulu kerjaan saya itu hanya bacer sebentar dengan bank kemudian setelah bacer itu mulai rame saya meninggalkan kota ini dalam waktu yang cukup lama dan ternyata di kota ini ada inflasi kalau tidak salah itu dan menyebabkan banyak barang-barang yang ditarik nah saya datang balik ke kota ini dengan kondisi keuangan yang tersisa seluruh itu hanya 74 dolar dan akhirnya bertemulah dengan mas dom namanya saat itu mas dom sebagai pemilik lojas yang ada di dekat garasi stadion lalu saya bekerja seperti biasa sebagai tukang galon miner dan sebagainya saya setorlah ke mas dom ini sampai uang saya mulai terkumpul kembali dan akhirnya beliau mengatakan kenapa kamu tidak mulai mencari seperti barang-barang mas room yang saat itu saya ada mas room saya tanya emang jualnya ke siapa beliau bilang ya cari-cari aja dia sempat memerintahkan saya untuk coba bisakah kamu mengumpulkan 100 bag yang mana akhirnya saya berhasil kumpulkan itu saya berhasil kumpulkan dan ternyata setelah saya beritahu itu ke mas domnya itu beliau memberi saya sebuah kartu akses dimana saya bisa bertemu langsung dengan pengepulnya nah seiring berjalannya waktu tersebut mas dom pun mulai bercerita tentang bahwa dia pun di kota ini memiliki keluarga tes tes suara gue gak ada yang yang mempunyai bisnis bergerak di bidang barang-barang haram tersebut mas oke setelah aku tanya keluarga yang mana sebenarnya saat itu dikatakan bukan aku tidak mau ngedance mengenalkan kalian tapi karena saat itu katanya menurut mas dom ini ada tanda kutip uler di keluarga ini pakai pisau aja lebih enak kayaknya mas ya gimana jadi ada uler di kota di mana di keluarga ini iya itu udah dengar dari lama iya jadi kami memang sengaja dipisahkan terlebih dahulu jadi selain saya itu ada tiga orang saat itu yang mungkin bisa dibilang seangkatan sama saya siapa aja tuh? ada saya Lucas lalu ada Restiadi namanya dan satu lagi ada Chris tapi untuk saat ini Chris itu sudah sangat lama tidak datang ke kota ini lagi mas berarti intinya adalah lu bertiga ini yang dibawa langsung sama Cak Cok iya tapi untuk saat itu hanya saya yang dibawa ke rumah berarti lewat lu orang kepercayaan lu adalah dua orang tersebut temen lu itu iya iya saya yang dibawa ke rumah sampai saya pun dititipi oleh Mas Tom ini kunci berangkas keanggotaan nah sampai situlah akhirnya saya bertanya yang lain itu mana kenapa kami tidak ditumpulkan dia tidak semua anggota-anggota yang ada di sana itu diberitahu hanya beberapa saja tapi untuk orang-orang baru yang memang diangkat itu katanya memang ada keluarga yang seangkatan dengan saya tapi dipisahkan juga dan itu menurut Mas Dom bawaannya dari Excel Excel ya jadi gini tadi gua baru ngecek handphone gua yang udah berbulan-bulan gua mati gitu kan ternyata ada beberapa SMS yang buat gua curiga yang pertama Tarjo bilang bos we need you gua gak tau ini ada sangkut pautan apa enggak ya yang kedua itu dari Usman dia pamit keluar kota dulu entah berapa lama cuma dia memperingatkan gua buat hati-hati hati-hatinya itu sama si Excel Usman sudah meninggal nah berarti ini dia bilang kita butuh lu Mbak Koma ini maksudnya oh iya itu belum aku ceritakan maaf jadi dulu ada kejadian dimana Mas Dom ini diculik jadi dia diculik sempat sempat diculik lalu dibawa ke beberapa titik Mas jadi dibawa ke di kuburan tepatnya di tengah-tengah danau itu kita cari kesana sudah tidak ada dan sampai akhirnya kami temukan di pelabuhan bawah di tepatnya kurang lebih koordinat 29 kalau gak salah 29 ya koordinatnya berubah juga ya oke koordinat 29 di bawah disitu beliau dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tulang belakang kata dokter remuk gitu kalau gak salah karena terjatuh dari ketinggian emang udah tua sih itu beliau ada sedalam komanya itu beliau sempat mengigau beberapa nama kalau saya tidak salah ingat ada yang namanya Egy Egy? ya Kopet waduh teman-teman santai-santai teman lama semua nih yang gak ada ya Egy Kopet enggak astaga tangan saya gerak sendiri kamu emosi sama saya apa gimana? bukan gitu tangan sendiri tadi dari DDOG nih tangan saya gerak sendiri celana lepas sendiri mentah-mentah saya agak bengong dikit kurang ajar juga kamu ya maafkan saya maaf bang jadi itu mengigau itu lalu lalu mengatakan sempat mengatakan Okto bos bos Okto kemana seperti itu sempat mengatakan juga nama meli meli lalu orang-orang yang memakai pakaian hitam tiga orang tiga orang pakai pakaian hitam lalu lalu sempat dalam koma juga mengatakan Sukri harus mati oh itu target lama sih karena menurut mas Tom itu salah satu penyebab dari terbunuhnya keluarga yang terdahulu katanya yaitu tarikannya Garcia gua udah dapat infonya udah lama sebenernya iya jadi saat itu sebenernya saya pun saat itu masih kondisinya masih benar-benar baru dan saya bingung tujuannya Sukri kenapa jadinya perang besar dengan oh malah dengan gengnya itu nah gini loh dulu gua sempat ngabaikan ngabaikan nama Sukri ini karena gua takutnya dia cuman jadi kambing hitam kan karena setau gua ya si Tarjun ilpon apa saya bisa kasih tau dia boleh boleh suruh sini aja eh dia enggak ada sangkut potnya kan bisa dipercaya nggak terakhir saya sempat ketemu dia dia bilang dia punya dendam sama Excel dan dia akan mencari Excel soalnya dia kayak dua biji gitu sama Excel biasanya iya dia bilang setelah ke kami yang baru-baru jaga diri kalian gua akan cari Excel karena gua punya dendam dan dia nggak ada kasih tau apa-apa yaudah ntar datang kita bunuh aja disini biar aman ya terusin aja terusin aja oke eh siapa? eh Sena gua pernah ngobrol sama dia dulu gua pernah diculik sebelumnya pas gua lagi undercover terus pas kemarin gua ngobrol ke kota lagi kan gua ngopi ngopi tuh sama Excel juga kayaknya ada siapa lagi ya? Rope atau siapa ya? iya lupa lupa pokoknya ada Sena yang gua inget ada Sena katanya dia udah keluarga juga iya saya sempat dikasih tau baru-baru ini ularnya jadi banyak apa gimana nih? nah itu SMS terakhir dari Simbah kas kemarin aku sudah ketemu Rope, Excel, Sena intinya mereka ngomong pingin menghacurkan keluarga sebelah terlepas dari bener atau tidaknya malam ini aku mau ketemu lagi sama mereka berempat itu dari siapa? dari Badom kalau ternyata takdir berkata lain dan ternyata mereka sudah membelot tolong jaga anak-anak yang lain komando sementara kamu yang pegang sampai 01 Atumara datang nomor teleponnya langsung dikasih nomor teleponnya sialan cacup terakhir ketemu sama mereka? iya siapa aja? Excel Excel, Sena, dan Rope Sena, Rope dan si Excel ini sendiri sudah ganti nama menjadi Micro Scoville Micro Scoville langsung undercover deh kok langsung ketahuan deh itu ya? ketahuannya ya karena ini bangkar gitu enggak enggak jadi gini Excel itu ada saya bajingan diam kamu ya saya mau jelasin enggak bisa enggak bisa enggak udah gue diem oke nah gimana jelasin sekarang jadi jadi itu Excel itu ada misi sama Mara disuruh Telo untuk ngabisin Zokri Telo Polisi ya? iya jadi untuk ke sekian kalinya keluarga kita udah kecium di Polisi jadi Telo ngasih reward KTP ke Excel sama Mara untuk ngabisin si Zokri tapi disini Excel kayak menyempunyikan sesuatu gitu kayak dia udah ketemu Zokri tapi dia enggak ngabisin terus terus dia malah sekarang ya nilang gitu kalo soal Sena sama Rope itu dijadiin kurir dia ini yang gue denger terakhir kan mereka jadi keluarga kita ya dua orang itu ya yang sebenernya juga sempet nge ngerjain gue juga sih waktu gue lagi undercover dia sempet ngeculik gue sama temennya siapa ya bagus dong enjok dikit sih cuman gue pada saat gue ngobrol lagi gue maafin karena gue palak duit ternyata dia banyak duit ya gue liat-liat si Sena ini sementara gue maafin waktu itu cuma ternyata ada tarikannya juga sama Excel yang sebenarnya si Usman beberapa waktu yang lalu udah memperingati gue sih dan kita juga udah notice beberapa kali terkait ular-ular ini dan itu pun ada sobat lu si Excel itu dan lu kan yang gue liat paling akrab nih sama Excel semenjak kapan dia ada ciri-ciri membelot itu gue belum bisa menyimpulkan membelot soalnya oh oke waktu itu dia terakhir ketemu gue itu cuman ngobrol kalo sampe gue di sisi yang lain jangan anggap gue musuh gitu cuman gara-gara satu orang doang gak nyelesaikan tugasnya itu malah beberapa keluarga kita banyak yang meninggal maksudnya satu orang yang gak nyelesaikan tugas ini siapa? ya Excel terkait? jadi dia udah ketemu Sukri di Kofibin itu dia setelah ketemu itu baru dia kasih tau ciri-ciri yang dia kelebaran Sukri itu baru di kasih tau ciri-ciri setelah dia kelar ketemu sama Sukri sebenarnya itu di Kofibin mungkin si Sukri udah bisa gue sniper cuman kita gak tau itu Sukri sama Excel apa bukan jadi gue sama Mara mundur oh itu waktu kalian nyari Sukri kan? iya setelah simbah koma ya kalo mau dibilang menyimpulkan membelot gak tau cuman kalo terduga membelot mungkin ya iya iya soalnya banyak faktor yang mengarahkan pemikiran gue bahwa si Excel ini yang melakukan dan jadi alasan kematian dari Cak Cok ini ini udah lama banget loh Usman nge-sms gue sebelum dia meninggal laman gue ya yaudah gak usah so lama-lama 2 mios itu 2 2 bulan apa 2 minggu ya bulan nah bayangkan 2 bulan yang lalu pas kita bahas ada something di keluarga kita mampus Usman udah memperingati gue gitu ditambah tadi keterangan Lukas bahwa si Cak Cok ini terakhir kali ketemu sama si Excel dan kedua temannya itu yang keluarga baru katanya gua gak tau apa-apa soalnya gua gak mau gak ngecek juga ke keanggotaan database gua gak ngecek apapun gua cuman ditemenin ngopi sama mereka sampe pagi ada kila juga katanya udah jadi bagian keluarga itu betul apa nggak ya itu gini gua gak tau soal apa-apa soalnya gua gua untuk ke rumah rumah halal ya udah jadi halal soalnya ke rumah itu pun gua gak pernah gua gak pernah ngecek juga di berangkas keanggotaan gua gak pernah ngecek kaya deh gua butuh semua informasi yang menyangkut kematian Cak Cok siapa yang terakhir dia hubungin siapa yang terakhir dia temuin itu udah dapet sih tadi yang terakhir dia temuin cuman gua pengen tau aja alasan dan penyebab kenapa Cak Cok jadi target ini tarikannya kemana apa karena memburu Sukri kalau Sukri yang diburu otaknya kan marah sama lu Jok kok gua Excel dong oh Excel jadi itu tugas dari Telo untuk Excel sama Mara oh iya bener-bener Excel sama Mara iya bukan Cak Cok kan mungkin biar lu ke kota masa biar gua ke kota yang dibunuh temen gua ya cara satu-satunya manggil kan kayak gitu mungkin temen deket lu yang disikat bos kalau gitu caranya udah berapa puluh orang yang gua bunuh untuk datengin target yang gua cari kita cari Lily satu polisi gua bunuh bisa iya tuh nyari Lily susah banget tuh iya maksud gua emang caranya kayak gitu mungkin udah takdir tapi pasti ada alasan ya ya pastilah lu cuman dibolak-balik aja nih kita dari tadi kalau minim info udah mentok eh udah kayak gini emang hehehe Excel ada di kota ga? kayaknya ada kalau gua hubungin dia yang dateng bakal sekebon ga? pasti sekebon lu kan baru terduga yakin gua liat aja misi pak misi pak itu ini aku yang serang lo ini ga ada ya? itu mobil mobil yang ini masih ada MCG yang nganggur ga ya? ada ntar nih jadi ada oke oke yang dikasih mimam ada mimam mimam ya gimana ya? ini om sama mimam nih oke oke kenapa? ini mobil saya nih pecah kacanya opa mobilnya mana? ini ya mana mobilnya bang bang bresek sabar iya bang anjong aseo iya aja sih iya aja sih iya ini Kila bukan? iya eh gila sama siapa Kila? mau ketemu apa-apa ga? siapa? ini apa-apa puler dulu apa puler dulu Keluar dulu eh Siapa? Siapa ini? Kisela Aku tusuk juga kepala lu Ini bawang bukan opa Bawang Siapa namanya? Yodi 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 Saputra kali lu Yodi Kisela 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 Sarangnya opa Aju si Pengen nusuk kenapa ya Opa mudah, Aju si tua Itu opa, opa elangkan Jadi dia ajak pergi Pusing malam? Tusuk emang ya Emang ini merasakan warga ya pak ya? Iya Tau gini saya matiin dari tadi Masih mobil Masih mobil Talas seo talas seo Oh udah pak Berapa pak? 50 aja 50 ya Apain disini opa Satu tiga Satu tiga Satu tiga Terimakasih pak Mimam ya Iya Silahkan mbak Anak 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 Yodi Hati-hati Hati-hati lu Kenapa? Opa lu, lu, opa Datung-datung Bunya satu Ngobal, 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 ngobal Gua tusuk juga nih Pala bawang ya bener ya? Iya, satu aja malam Eh, mau kemana? Kearifan loka Itu gila, gendong siapa? Sap sap Oh Sabrina Yoi Hati-hati opa Bener gua tusuk lu ya Kakek mau kemana kek? Mau bunuh orang Oh ini, 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 ini Iya makanya pas banget nih kek Kenapa opa? Di kampung ada kuburan kosong satu Itu jadi sengketa 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 Aku gak bisa bahasa Indonesia opa Tapi itu ngomong Kubur waiso Sekentar ya Oh Mati, ini, ini Korea Mati, ini, ini Mati Kasih, ini, ini Pisah Tusuk Leher 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 Tusuk, 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 tusuk Ngomong adanya Opa Jangan opa Selangkangnya Pisa, pisah, ini, ini, ini Oke opa, saya nyerah opa Oh Sudahlah, kalau kayak gitu gak ngerti gue juga Gue ngomong apa tadi ya Hehehe Lupe, lupe patat Mas Yo Ini mobil, mereknya apa ya Saya punya juga satu soalnya Hurakan mas Oh hurakan Liberty Walk ya Iya Saya punya yang polosnya Oh iya maaf tadi Kesenggol Kesenggol ayo Senggol Iya Ayo opa, ayo Ayo Temen, temen masnya ini Temennya mas Astaghfirullahaladzik mas Itu tabrakin dikit mas Itu harus tipis-tipis ya Langseng mau dia bawa ke jurang mas Apu 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 Katanya sakit kakinya, cu Oh Ya udah ikut saya ke ini Saya ke rumah sakit aja gimana Nggak mau jadi takut Oh ya bapak bapak yang ini tahu informasinya enggak Pak halo halo ya gimana bos ini Simba meninggal ya katanya gitu ini baru dapet informasi dari rumah sakit kalau mbak meninggal cuman gak tahu penguburnya dimana eh bentar-bentar Pak saya lagi ngelepon lagi bikin stnk gua stnk di kantor Oh udah beres sih Oh yaudah ini aku tewek kota deh mau ketemuan atau gimana bebas nih lu dimana emang ini masih di jalan menuju kota Oh yaudah tempat ngopi biasa aja tempat seperti biasa Bapak kalau mau tahu eh bentar eh kenapa Pak bentar nih gua ngobrol bersama polisi bentar ya oke bos ini berapa kalau apa namanya mau nanya tuh masalahnya kenapa kalau gitu ada temen saya tuh yang deket sama dia siapa tuh namanya si Lukas ya juga orang kaluan dulu Oh ya Pak Wayan Andre ya ya udah deh Pak Makasih ya udah buatin saya setiapkan ya oke deh saya duluan ya yo Pak hati-hati Oktober radio Apakah kalian masih di sini radio bang eh Excel nelfon barusan mau ngajak ketemu sekalian kayaknya gue sih tadi belakang gua nggak tahu aja sih pokoknya gua sampaikan ke dia itu bah meninggal gitu ini paling gua ajak ketemu di cafe lama Starbucks lama Oke kalau gitu posisi dimana Gek aku di perumahan Montchilliat eh Montchilliat Fanwood lagi muter-muter saya di 501 deket ke Vibin mobil-mobil hitam barusan siapa ya lewat bukan-bukan kita pakai mobil abu ya kalau misalkan gua kenapa-napa udah tahu lah ya Oke lah enggak ada yang ke tengah-tengah mulut ah akhirnya belpon bentar eh bos sama Sena susah amat kita nongkrong biasa udah gosero otw kabar oke oke otw katanya sama Sena juga catat ya Siapa kalau tidak awal ya top okay ya RBC Classic Ciccocos Fade Co Money Terima kasih.